Aplikasi penghasil uang baru kembali muncul bernama iRobot, yang santer disebut sebagai penerusai robot, yang kini sudah berada di ujung tanduk karena diduga akan skam. Bukan tanpa alasan kenapa aplikasi ini disebut sebagai penerusai. Selain karena namanya yang mirip, aplikasi ini juga menjual perangkat atau peralatan robot. Hal ini mengingatkan pada produk investasi milik SAI yang tidak berbeda jauh dengan aplikasi ini. Selain itu, market plan dari aplikasi ini juga tidak beda jauh dengan SAI, di mana keuntungan yang diberikan kepada anggotanya berasal dari penjualan produk, pembentukan tim, dan perekrutan member baru. Aplikasi yang rilis pada 27 Oktober 2024 ini memiliki grup telegram resmi yang cukup aktif dengan anggota mencapai 2829 subscriber. Dilihat dari website aplikasinya yang hanya bisa masuk dan mendaftar jika memiliki kode referral ini, tampak estimasi keuntungan yang sangat besar pada setiap produknya, ada juga bonus pendaftaran sebesar Rp 5.000 bagi siapapun yang sukses melakukan pendaftaran. Selain itu, masih ada promo produk yang gratis dengan keuntungan hingga Rp 600 ribuan, dari salah satu produknya yang seharga Rp 108.000 dalam waktu 90 hari bisa menjadi Rp 2.160.000. Sebagai aplikasi investasi, keuntungan tersebut tentu sangat tidak masuk akal, karena profitnya terlalu tinggi. Bagi yang belum mengetahui dunia investasi mungkin menganggap hal ini sangat menyenangkan karena tanpa kerja apapun, uang bisa berkembang sangat cepat. Namun yang paham dunia investasi hal ini justru sangat mencurigakan, karena tidak akan ada perusahaan investasi yang mau rugi dengan memberikan profit besar pada anggotanya begini, yang membuat aplikasi ini berbahaya adalah adanya skema ponzi di dalamnya, di mana untuk perekrutan member baru akan mendapatkan bonus hingga 29%, masih ditambah rabat untuk level pertama sebesar 26%. Tentu saja bonus ini bukan dari aplikasi melainkan dari deposit member baru yang direkrutnya. Kenapa aplikasi ini berbahaya? Karena skema ponzi yang dipakai tidak bisa memberikan jaminan bahwa aplikasi ini akan bertahan lama dan bisa memberikan keuntungan terus-menerus. Aplikasi bisa sewaktu-waktu menghilang membawa uang membernya, karena itulah aplikasi ini sangat tidak direkomendasikan untuk investasi, karena tidak ada jaminan keamanan dan legalitasnya. Secara hukum, aplikasi yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat haruslah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, namun aplikasi ini tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Jadi, sebaiknya tidak mencoba aplikasi ini karena beresiko besar terjadinya penipuan yang akan berakibat pada kerugian masal dari korbannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.